Pemisah strategi kampanye Kamala Harris ini berbeda dengan Hillary Clinton pada 2016 yang tidak menyampaikan pesan gender secara gamblang. Namun narasi kedua capres baik Harris maupun Trump tentang maskulinitas tampak bertentangan dan tidak luput dari perhatian. Kontras antara Konvensi Nasional Partai Republik dengan Partai Demokrat terpampak jelas. Begitu pula visi kedua partai tentang maskulinitas. Harris, wakil presiden perempuan pertama di AS berbagi panggung konvensi dengan cawapres gubernur Minnesota Tim Walsh dan suaminya Doug Emhoff, laki-laki yang telah mengambil peran pendukung yang secara tradisional dipegang oleh perempuan. Pendukung Demokrat mengatakan kedua pria tersebut adalah wujud maskulinitas tonik atau sehat, istilah yang diciptakan sebagai kebalikan dari maskulinitas toksik atau beracun, sebuah kepatuhan ketat terhadap stereotip peran gender laki-laki yang dapat mengarah pada merendahkan nilai perempuan dan kelompok lain. Trump menjuluki dirinya sebagai pejuang, sebuah citra yang ditegakkan oleh cawapresnya Senator J.D. Vance. Pasangan ini menganut gaya maskulinitas yang lebih tradisional. Walsh adalah penentang narasi tersebut dari Demokrat. Dia adalah mantan pelatih sepak bola yang senang berburu, pernah menjadi anggota militer, dan suka memberikan tips perbaikan rumah dan mobil. Mengenai kebebasan reproduksi, isu utama bagi pemilih Demokrat, ia berbicara dari pengalaman pribadinya. Empati dan keterbukaan Walsh kontras dengan apa yang dianggap sebagai kualitas maskulin yang lebih tradisional seperti ketegasan dan dominasi yang diadopsi Trump. Poling menunjukkan wanita lebih menyukai Harris dan pria lebih menyukai Trump dengan kesenjangan jelas di kalangan usia muda. Kecemasan atas perubahan atau pergeseran peran gender dipercaya menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dengan gerakan Me Too, kaum feminis menginginkan perubahan distribusi kekuasaan. Pembicaraan ini mungkin membuat sebagian pria merasa terancam. Tim kampanye Trump gencar meyakinkan para pemilih pria melalui forum online yang mempromosikan maskulinitas. Sementara Partai Demokrat condong pada hak aborsi. Semua isu ini dapat memotivasi partisipasi berbagai kelompok dalam pemilu presiden November nanti. Dari Washington DC, Valdiabara Putri dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.